Wafil khabari lan indalam satu hadis An Sayyidil Bashar Sangkeng Pimpinnya manusia yaitu Nabi Muhammad S.A.W Annahu utawi saktuni Nabi Kala iku ngantiko swapo Nabi Kala iku ngantiko swapo Nabi La tatazawaj syuhrotan Syahrotan wala lahabrotan wala nahirotan wala haiderotan wala lufutan La tatazawaj Jangan sampai menikahi Ini hadis lengkapnya Nabi menyampaikan kepada kalau enggak salah Sayyidina Zaid Jadi boleh menikahi apakah kau sudah nikah Belum ya Rasul Oh iya Jangan sampai menikahi dari salah satu yang Kategori lima sifat ini atau lima ciri ini Yang pertama yaitu syahbarotan Yang wanita syahbarot Syahbarot itu wanita yang matanya agak matanya berwarna abu-abu Matanya abu-abu dan sering mengatakan jelek Syahbarot itu nanti ada di belakang maknanya ya Ini penjelasan syahbarot Syahbarot itu wanita yang matanya abu-abu dan sering berkata jelek Walalahabaratan Walalahabaratan Tidak boleh menikahi wanita yang panjang dan kurus Ini enggak sampai haram Cuma makruh Jangan sampai menikahi wanita yang panjang dan kurus Walalahabaratan Walalahabaratan Tidak boleh menikahi nahbarat itu Wanita yang pendek dan hina Atau terjelah Nahbarat itu wanita yang pendek dan terjelah atau hina Walalahabaratan Tidak boleh menikahi wanita yang sudah tua Wanita yang tua dan membelakangi suami ketika tidur Suami menghadap ke dia tapi dia membelakangi Walalufutan Dan tidak boleh menikahi wanita yang sudah punya anak Dari suami yang pertama Lebih jelasnya di bawah ini Kalangan diko al imam al khatabi Sopo imam khatabi As sahbaratu utawi maknani sahbarah Tadi ada sahbarah Itu azar kok Itu bermata abu-abu Wanita yang bermata abu-abu Al-baziyyatuh dan Sering berkata jelek atau kotor Al-baziyyatuh yang sering atau dan yang sering berkata jelek atau kotor Walalahabaratu utawi maknani lahbarah Itu aktawilatuh wanita yang tinggi Al-mahzulatu dan yang kurus Saya ulangi lagi Ini sifatnya tidak sampai haram Tapi cuma sekedar Larangan makruh Wan-nahbaratu utawi maknani nahbarah Wan-nahbaratu utawi maknani nahbarah Itu al-khasiratu wanita yang pendek Az-dhamimatu yang tercelah atau hina Al-khasiratu itu wanita yang pendek Az-dhamimatu yang hina atau tercelah Wal-haidaratu utawi maknanya haidara Al-ajuzuh itu wanita yang tua Al-ajuzuh wanita yang tua Al-mudabbiratu yang Membelakangi suaminya ketika tidur Al-mudabbiratu yang membelakangi suaminya ketika Ketika tidur Wal-lufutu utawi maknani al-lufut Zatul waladhi itu wanita yang punya anak Zatul waladhi itu wanita yang punya anak Min huwairikah dari selainmu Jadi penjelasannya Saya tegaskan lagi ini sifanya bukan haram Tapi makruh cuman Hadis lain mengatakan Fatfar bidadiddin Pilihlah wanita yang kuat agama Agamanya Artinya apa? Artinya walaupun Dia termasuk matanya yang abu-abu Umpamanya Atau Tawilah mahzulah Tinggi kurus Atau Al-kosiroh pendek Tapi agamanya kuat Ahlaknya baik Maka itu yang terbaik Paham ya? Jadi di dalam fikir itu ada beberapa Sebuah ta'arut Ketika bertentangan contoh Umpama Dengan hadis ini wanita itu dia termasuk Tawilah mahzulah Atau al-kosiroh Pendek umpamanya Pendek Terus Ahlaknya kuat Yang satu enggak Maka yang dimenangkan Yang ahlaknya Ahlaknya yang baik Jadi yang paling diutamakan Karena gini Ini kan Sekadar sebuah sifat Atau ciri-ciri Tapi yang terpenting adalah Farfar bida Bida tidin Pilihlah agama Wanita yang kuat Yang kuat agamanya Juga ada hadis yang mengatakan Tungkahul mar'ah liarbain Wanita itu dinikahi Karena empat faktor Bisa karena lijah maliha Karena kecantikannya Atau nasabia Karena nasabnya Maliha karena Karena hartanya Umpamanya Tapi yang menjadi ukurannya Fatfar bida tidin Yang paling utama Dari semuanya itu Adalah wanita yang paling kuat Agamanya Paham ya? Ini cuma sebuah gambaran saja Tapi yang terpenting Wanita yang paling Yang paling kuat agamanya Walaupun Dia sudah punya anak Dari suami yang pertama Contoh si A Ini sudah punya anak Dari suami yang pertama Kalau kita sekilas Mengikuti hadis ini Berarti kan kurang baik Tapi di sisi lain Dia kuat agamanya Maka Fatfar bida tidin Makanya Ketika ada sebuah hadis Potongan hadis Kita tidak bisa mengambil Satu Satu hadis Ada beberapa hadis yang lain Nanti ada itu Pembahasan dalam usul fikir Selamat menikmati Selamat menikmati